Intro Review kedua Insta360 One RS ini saya fokuskan ke Motovlog Oke kah kamera ini untuk Motovlog? Semoga video kali ini bisa membentuk kalian yang lagi bingung mau beli Insta360, GoPro atau merek Action Cam lainnya Saya akan beri nilai plus dan minus dan contoh video pada saat siang dan malam dengan kedua lensa dari Twin Edition ini Dan kualitas suara dari kamera ini Let's go Riang cerah untuk ngecek ini apakah cocok untuk Motovlog atau enggak Jadi ini microphone-nya built-in ya Saya enggak pakai microphone eksternal tambahan Jadi itu microphone-nya built-in di kameranya ini Mau ngecek apakah oke atau enggak suaranya bakal terkabur oleh suara angin atau jelas-jelas aja Sekarang lagi berhenti jadi mungkin enggak akan berisik wind noise gitu ya Dan knalpot saya juga lumayan rada berisik tapi enggak berisik banget Jadi intinya cuma mau ngetes aja kalau tanpa microphone tambahan apakah ini bisa buat diajak ngobrol juga waktu riding apa enggak Tapi sementara ini lagi berhenti so enggak kehitung Oke ini sudah mulai jalan ya motornya apakah suara saya kelihatan apa enggak teman-teman yang menilai Sayang ngomongnya enggak begitu keras juga ya Jadi Rada nyantai tapi rada ngomongnya gedean dikit Tes-tes apakah ini cocok untuk motoglog sambil ngomong-ngomong gitu yang kayak para motoglogger yang lainnya Ini adalah contoh video di siang hari Sekitar jam satuan ya disini Satu PM satu siang Dan udaranya sekitar kayaknya 15 dekri celsius Oke ini malam-malam mau coba gimana kualitas gambarnya waktu malam-malam Setingannya 30 fps dan 2,7K Nah coba Apakah bagus untuk video malam atau enggak ya Dan again cek kualitas suara ini Helm saya sedikit kebuka jadi mungkin lebih baik ya untuk menempat suaranya Tapi belum tahu coba Tapi belum tahu coba Pada saat berjalan Oke ini sejak berjalan Tes-tes tes 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 Apakah suaranya oke-oke aja Bisa mendengarkan apa enggak Nanti kalian yang menilai Dan ini sejak malam Mereka mencarain di malam hari yang lumayan dingin Sekitar 14 derajat celsius Dan Lampu penerangannya Cuma lampu penerangan kotak Sampai penerangannya Semayang dingin Oke sekarang Saya sudah coba Berganti lensanya Lensanya sama lensa yang 360 derajat ya suaranya suara suaranya sama di dalam video kayaknya sih konsennya bakal sama bukan dimensanya apakah pengen suaranya untuk motor block pas lagi jalan suara lusing terus tergantung motor kalian juga ya kalau motor kalian dan juga mungkin motor yang atau kan saya harus pakai microphone tambahan atau tidak nanti akan saya kasih video sampel yang pakai microphone tapi sayang sekali microphone nya saya cuma punya microphone yang wireless jadi bukan bukan yang kabel jadi lumayan rempong lumayan rempong sih nyettingnya tapi ini akan saya kelihatan gimana saya akan tetap oke sekarang di sudah malam ya pakai lensa 360 mau coba apakah kamera Insta 360 ini dengan lensa bisa dipakai di lowlight apa enggak dan nyoba mic nya untuk vlogging apakah mic internal apakah oke kalian yang menilai saya setting ini di 5,7K yang paling tinggi ya tapi frame nya cuma 30 frame per second gila harganya mahal yang octan 98 itu soliternya 2 dolar 40 cent buset deh 5 liter nah 5 liter dapat harganya 12 40 cent jadi sekitar sekitar 126 ribu number 3 oke jadi bensin yang 98 octane disini mereknya apaan nih mereknya BP 1 liter nya harganya 25 ribuan oke lanjut tes di malam hari apakah ini bagus atau motorblock malam-malam suaranya kedengaran dengan one apa-apa oke oke harus lihat oke 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 selamat loh oke 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 selamat menikmati tes-tes oke jadi ini intinya untuk gambaran ya yang sebelumnya saya nggak pakai memori eksternal dan sekatah memori eksternal speaker eksternal dan sekarang pakai speaker eksternal jadi gambarannya apakah yang sekarang pakai memba microphone eksternal akan lebih terdengar jelas apa enggak yang sudah seperti saya tadi lihat lihatkan bersama kalian ya ini memori kenapa sih harus memori saya eksternal terus yang saya ingat microphone eksternalnya adalah Rode wireless jadi rada rampong sih ya masuk masukin di bagian depan mulut saya ini di halamnya tapi intinya ini hanya untuk ngasih tahu teman-teman gambaran gimana apakah suaranya bisa lebih terdengar apa enggak jika menggunakan wireless mic eksternal tes-tes-tes kalian yang menilai apakah kalian harus membeli ini kamera dan memberi ekstra microphone tambahan supaya kalian bisa vlogging lebih mantap atau enggak kita lihat saja nanti hasilnya ini adalah suara saya pada saat jalan karena biasanya ada angin ya tapi karena mikrofonnya di dalam bagian helm jadi saya Zoom akan terdengar dengan jelas tapi karena kacang helmnya saya buka sedikit jadi mungkin mungkin udah terganggu dengan gerbuk-gerbuk angin ya Kenapa saya buka karena kalau karena udah di luar tuh dingin dan pada saat saya ngomong tuh ada uapnya jadi biasanya kacanya akan tercover dengan uap Oke jadi Mari kita tutup aja Oke sekarang kacanya sudah saya tutup mungkin suaranya rada clear dikit ya tapi who knows Oke emm cucian utama video ini adalah untuk mengotest apakah teman-teman bisa denger suara saya emm pada saat saya menggabungkan instra 360 dengan wireless eksternal microphone yaitu Rode yang saya punya walaupun agak ribet masangnya ya tapi it's fine Oke saatnya ngomongin plus minus ya plusnya aja dulu kali ya yang jelas kualitas dari video gak dipungkiri lagi ya bagus dan lowlight juga oke so untuk video gak perlu dilakukan lagi lah plusnya yang lain yang jelas bisa diganti lensa lebih asik jika riding pakai lensa 360 karena bisa melihat penjuru arah jadi gak miss semua momen-momen penting oke sekarang ngomongin minus ya kamera lumayan gede jadi berkesan sumpek dan sesuatu yang nongol depan helm terus minus kedua kalian pasti sudah pada tahu ya yang jelas mikrofonnya hmm gerbek gerbek walau sudah wind reduction nya di on kan mungkin karena kamera ini dibuat bukan untuk motovlog ya so gak nyalahin juga sih dan sayangnya lagi ganti lensa membuat internal mic nya mic nya bekerja kurang baik ya seperti berpengaruh pada kualitas pengambilan suara terutama saat lensa 360 terpasang kualitas penangkapan suaranya berkurang dan tidak terdengar jelas walaupun sudah terpasang mic eksternal tetap saja kurang oke ya mungkin harus menggunakan mic yang berkabel mungkin ya karena punya saya itu yang wireless ya dan karena mungkin juga mic road saya terlihat numpuk-numpuk di bagian helm ya jadi mic road wireless nya itu dekat sekali dengan mulut saya pada saat saya berbicara jadi membuat suara saya pecah karena kalau saat kalian karaoke sebagai contoh saat kalian karaoke kalau mulut kalian terlalu dekat dengan mic nya suaranya akan menjadi pecah mungkin seperti itu ya oke terima kasih teman-teman kayaknya itu aja review saya yang kedua tentang insta 360 One RS yang terbaru ini apakah cocok untuk motovlog bagi kalian yang masih bingung mau beli insta 360 One RS untuk motovlog atau enggak mungkin bisa jadi gambaran menurut saya enggak ya mungkin pakai GoPro deh mungkin 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 enggak tahu karena saya enggak punya GoPro ya jadi tapi mostly motovlog di YouTube-youtube gitu mereka pakainya GoPro sih tapi terserah kalian oke thank you ya